Seorang pengendara motor tewas seketika setelah menabrak Taman Jalan di Pantura, Kota Kendal, Senin Siang. Sementara satu orang lainnya mengalami luka dan dilarikan ke RSUD Suwondo, Kendal, Jawa Tengah. Korban habis pulang turing dari Dieng dan kurang konsentrasi hingga menabrak Medan Jalan dan Taman Jalan. Kecelakaan tunggal ini terjadi diduga akibat pengendara sepeda motor yang kurang konsentrasi dan mengantuk saat melintas di Jalan Pantura. Menurut saksi mata, sepeda motor melaju dari arah barat dengan kecepatan tinggi, akhirnya menabrak Medan Pembatas Jalan dan Taman Jalan. Motor korban beriringan dengan rombongan motor CB dari arah barat terus oleng ke kiri hingga menabrak Taman Jalan. Ditambahkan teman sesama rombongannya melihat korban menabrak Taman Jalan, justru bergegas meninggalkan lokasi kejadian. Dua orang yang bonceng aman. Yang di depan meninggal? Di depan langsung meninggal di tempat. Orang mana itu katanya Pak? Matanya orang berubukan. Oh orang berubukan ya? Masih Pak. Polisi yang datang ke lokasi mengevakuasi korban yang meninggal dunia serta melakukan olah tempat kejadian. Kecelakaan tunggal melibatkan sepeda motor Honda GL Pro bernomor polisi K2985MF. Pengendara motor yang tewas di lokasi kejadian diketahui bernama Fema Swahyu Wicaksono, warga desa Ngarap-Arap, kecamatan Ngarinan, Kabupaten Berobogan. Sedangkan pembonceng Iqbal Nur Junaidi, warga gerobogan mengalami luka. Korban tewas dan luka dilarikan ke RSUD Sewodo Kendal, sementara polisi periksa sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan tunggal ini. Irvan Mayu Saputra, Semarang TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!